Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua nih ketemu lagi sama Bagus Kiri nih kali ini Bagus Kiri akan membuat cilok dengan ukuran lima tiga nih kita masukkan tepung tapioka tepung tapioka yaitu tepung kanji lah ya lalu kita masukkan gandum gandum ataupun terigu lah ya kalau bahasa nasional magandum kalau bahasa daerah terigu kita masukkan terigu nih mudah-mudahan ini bermanfaat juga nih buat temen-temen yang kepingin membuat cilok dengan ukuran lima kilo banding tiga kilo nih Bagus Kiri bisikin Oke kita aduk-aduk dulu nih kita campur dulu supaya bercampur nih gandum sama tepung tapioka Oke tidak lupa Bagus Kiri pakai penyedap rasa juga nih temen-temen nih ya sekitar 3 sendok penyedap rasa kita masukkan daun bawang nih sebenernya sih daun bawang tidak bertahan lama nih kalau untuk membuat cilok dua hari tiga hari itu tidak bertahan lama tak akan ngiler nih kalau misalnya pakai daun bawang nih kalau untuk jangka panjang ya lebih baik buat temen-temen jangan pakai daun bawang oke kita campurkan dulu oke lalu kita masukkan bawang putih yang sudah Bagus Kiri haluskan nih ini Bagus Kiri pakai bawang-bawang putihnya pakai seperempat lebih lah ya lebih sedikit oke sekarang tinggal kita menyiram pakai air panas nih Bagus Kiri pakai air panas sekitar 5 liter nih temen-temen ya sebenarnya tergantung temen-temen nih mau dikasih air berapa liter ya mau dibikin adonannya dibikin lembek ataupun keras itu selera temen-temen oke kita siram pakai air panas jangan lupa selalu kita aduk terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemungkinan terlalu lama nih pada saat membuat silok juga nih. Jadi begitu sudah jadi adonannya harus kita bentuk nih teman-teman ya. Jangan sampai ditahan berapa jam nih. Kalau misalnya ditahan sampai berapa jam. Dia akan meleleh juga nih dalemannya. Ya akan lengket. Harus kita langsung kita bentuk. Oke. Dan juga jangan lupa. Kita siapkan yang namanya gandum juga nih. Ini ya untuk di tangan. Agar tidak lengket. Kita selalu siapkan yang namanya gandum ya. Ini pada saat kita membuat. Bisa kita taburin tangannya nih. Oke. Sekarang tinggal membentuk. Ini sebenarnya silok isi nih. Tapi kali ini Bagus Giri. Tidak membuat isinya. Karena di channel Bagus Giri sudah ada nih. Silok yang. Cara membuat silok isi ini. Isi itu. Sudah ada lah ya. Buat teman-teman tinggal cari saja di channel Bagus Giri. Sudah komplit disitu. Sampai mengge-mengge-goyongin nih. Ini sudah siap lah ya untuk dibentuk. Ingat buat teman-teman pada saat membuat adunan ya. Langsung dibentuk. Langsung dibulat-bulatin nih. Seperti ini. Jangan terlalu lama. Membentukannya. Biar nanti tidak lengket ya. Pada saat dibentuk. Ini kan masih keadaannya masih panas juga nih. Tip juga nih buat teman-teman. Kalau misalnya yang tidak suka panas. Ataupun tidak bertahan panas. Bisa lah ya pakai sarung tangan nih. Yang nanti panas. Kalau Bagus Giri kan sudah biasa. Jadi tangannya sudah ngapal. Oke. Sudah paham lah ya. Buat teman-teman. Tadi berbandingannya berapa. Dan juga bumbunya berapa. Sudah paham. Airnya berapa. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Buat teman-teman yang ingin membuat silok. Dengan berbandingan. 5-3. Ini tepung tapioca nya 5 kilo. Gandumnya 3 kilo. Ini sebenarnya. Bumbunya. Untuk silok isi. Ini isi abun. Isi daging. Isi ayam. Isi gajih. Tergantung teman-teman. Mau diisi apa nih. Tinggal mengisi. Oke. Cukup di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Buat teman-teman. Yang ingin mandiri. Yang ingin belajar usaha. Kecil-kecilan. Usaha dengan modal minim. Tapi sudah bisa berwirausaha. Bagus. Bagus kiri bisikin. Cukup. Di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Buat teman-teman semua. Jangan lupa. Subscribe. Ya. Untuk mendapatkan video terbaru dari Bagus kiri. Dan share ya. Silahkan di share. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Like ya. Jika suka. Kalau tidak suka ya tidak apa-apa lah ya. Intinya di sini Bagus kiri memberikan. Resep. Untuk teman-teman semua. Yang mungkin sedang bingung. Ya. Ataupun sedang membutuhkan. Oke. Cukup di sini. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba.